Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara Senin Malam menggelar sidang adjudikasi pembacaan putusan kasus dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang melibatkan caleg partai Nasdem Sulawesi Utara, Feli Runtuwene. Dalam sidang yang berlangsung hampir 2 jam ini, Majelis Pemeriksa memutuskan bahwa laporan bawah selu Kabupaten Minasa atas dugaan pelanggaran administratif pemilu terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu, dalam putusannya Majelis Pemeriksa juga menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pemilu. Pian terlapor yang diwakili badan hukum Partai Nasdem menyambut positif putusan bawah selu Selawesi Utara. Pertama, Partai Nasdem tentunya sangat menghormati dan sangat menghargai untuk keputusan yang proses hukum yang sudah dicalankan oleh penyelenggara pemilu pada saat ini dan tentunya kami sangat berterima kasih dengan hasil ini, hasil yang sudah diputuskan yang mendudukan persoalan ini pada betul-betul prosedur hukum. Kasus dugaan pelanggaran kampanye oleh Veli Runtowene menyeruak pada Januari lalu. Ketika itu, Veli tampil sebagai pemateri kewirausahaan dalam pembekalan KKN mahasiswa di Universitas Negeri Manadu. Di sela-sela kegiatan, terjadi aksi bagi-bagi bahan kampanye berupa jam dinding dan pulpen bergambar caleg dan parpol. Sebelum diproses dalam sidang adjudikasi bawah selu-sulut, kasus ini sempat dibahas di Sentra Gakumdu Minasa, namun tidak terbukti terjadi pelanggaran pidana pemilu.